Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Kamu Sarglabani Ya pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat video terbang Yang kemarin-kemarin sempat viral di mesos Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tool proyek Oke pertama kalian bikin dulu bahan untuk videonya seperti yang saya lakukan saat ini Cuma loncat-loncat doang tapi jangan salah capeknya minta ampun Semakin banyak loncatan itu videonya akan semakin bagus Oh ya saat perekaman saya sarankan kalian menggunakan tripod ya Soalnya kunci dari bagus tidak hanya video ini berada pada kameranya ya Kalau kameranya semakin tenang kameranya nanti hasilnya akan semakin smooth Tapi kalau bergerak kayak tadi itu nanti juga pas diedit agak goyang Kembali ke masalah lompatan Dan usahakan pas lompat itu yang tinggi ya Biar lebih keren Ini karena saya pakai sarung jadi agak susah loncatnya Takut kebuka juga awlatnya Gading emang saya gak bisa lompat nih Ini aja udah capeknya minta ampun Oke ini aku percepat aja videonya Yang penting kalian sudah ada gambaran kan Bagaimana alurnya Nanti setelah ini kita masuk ke pengeditan Ya ini udah selesai Kurang lebih seperti ini Oh ya saat lompat Kalian bisa berkreasi ya dengan Gaya kalian masing-masing Silahkan entah dengan tangan seperti ini Atau Gini Atau apalah silahkan Kemarin pas ngambil saya gak kepikiran Saya lupa benar-benar lupa Jadi hanya lompat-lompat biasa Sepertinya kurang menarik Mungkin kalian nanti saat Barangkali ini mencoba membuat Silahkan Perhatikan Tangan kalian Karena itu menurut saya Gerakan gini lebih menarik Kalau menurut saya Daripada cuma Lompat-lompat biasa Itu hanya segera Masukan saja Dan jangan lupa Saat lompat itu Apa ya Jangan langsung Lompat ya Kalau bisa Pelemasan pergelangan kasih dulu Atau apalah Digera-gerakan Soalnya Kemarin saya itu langsung Lompat-lompat-lompat-lompat Tanpa pemanasan Terlebih dahulu Dan malamnya itu Kakinya sakit sekali Sampai pagi pun Masih terasa sakit Bahkan Sehari-hari Dua hari Masih terasa Mati lampu Saya menggunakan aplikasi Kai Master Oke langsung saja kita buka aplikasinya Kita pilih tombol plus ini Saya pilih rasio 16x9 Dan kita masukkan video yang tadi dengan cara klik media Kita cari video yang telah kita rekam tadi Mana tadi Oh ini Klik centang Oke kita cek Bener ya ini ya tadi videonya Oh ini bener Dan disini saya akan potong Karena Aku rasa terlalu panjang Kalau Sampai Akhir Mungkin saya akan ambil bagian yang disini aja Oke Cukup Sampai sini Saya akan Potong Karena ini buat Contoh aja Biar cepat Kalau Terlalu lama juga kalian pas jenuh Oke Sekarang Kita cari Pas posisi Kita lagi di atas Nanti Kita potong disitu Nah Seperti ini Oke Oke Disini Disini Kita belah Belah Kita belah Selanjutnya Kita cari Pas Sebelum Bendarat Ya Oh iya Ternyata Di aplikasi Kain Master Sendiri Itu gak bisa Yang memotong Kurang dari Satu detik Jadi minimal Satu detik Nih Tuh Kan gak nyala Tuh Tuh Wah Kalau satu detik Kan gak keburu Ya Eh keburu Jatuh ke tanah Jadi Kita akali Kita Apa Perlambat videonya Biar Renggang Apa namanya Itulah Renggang layarnya Itu ada Apa sih Namanya Ya Pokoknya Itulah Nah Kita perlambat Nah Jadi Apa Waktunya Semakin panjang Otomatis Kan Dalam satu detik Itu Masih bisa Bisa melayang Nah Oke Saya ambil Disini Dari sini Kita belah Kita ambil Sebelum Nyentuh tanah Sebelum Nyentuh tanah Oke Ini Mepet kali ya Oke Gak apa Mepet Mepet Gepet Bapak yang penting Belum nyentuh tanah Oke Lakukan hal yang sama Seterusnya Sampai Akhir Oke Ini Saya ambil Dari sini aja Sebelum nyentuh tanah Ya Sebelum nyentuh tanah Ya Oke Lakukan Cara yang sama Ya Gini aja Terus Sampai Akhir Ambil Pas Posisi Melayangnya Ya Pas nyenjut tanah Kita hapus Disini Ya Cukup Lah Segini Masih mati Kurang Kurang Kebelakang Ini Mepet kali ya Hampir Kena tanah Oh Masih bisa Oke Lagi Kita potong Lagi Oke Sambil Lihat Sambil Klik Juga Tombol Like Dan Subscribenya Nanti Keburu Lupa Lagi Oke Ini Bentar Lagi Selesai Ya Dari sini Kita potong Lagi Hapus Hapus Sini Aku Kecepatan Gak sih Jelasinnya Enggak kan ya Mungkin Kalian Udah Terbiasa lah Pakai Aplikasi-aplikasi Dia ditimbulkan Jadi Tau kan ya Oke Kurasa cukup Satu lagi Satu lagi Ini Saya potong Dari sini Iya Oke Jika sudah Kalian Export Aja Ke Gallery Nah Ini Nanti Hasilnya Seperti Ini Karena Ini Masih Lambat Nanti Kita Percepat Biar Gerakannya Juga Cepat Oke Kita Kembalikan Ke posisi Normal aja Oke Seperti itu Guys Karena Ini Masih Lambat Kita Save Dulu Bagikan Kita Export Setepet Kan Cepet Ini Karena Videonya Pendek Jadi Cepet Oke Jika Sudah Kita Kembali Lagi Dan Kita Tambahkan Lagi Yang Video Yang Tadi Yang Telah Die Export Yang Tadi Udah Dipoto Potong Kita Masukkan Tadi Dimana Yang Tadi Export Mana Export Nah Itu Teng Master Export Teng Master Export Oh Itu Di Atas Ya Oke Kita Masukkan Kita Cek Jangan Sampai Keliru Nanti Salah Lagi Oh Ya Ini Benar Ya Oke Ini Masih Lambat Gerakannya Nanti Kita Percepat Biar Biar Teng Teng Oke Ini Kayaknya terlalu cepat Coba Lagi Gapapalah Oke Sekarang Kita Tambahkan Musik Kita Tambahkan Musiknya Ini Musik Yang Sering Biasa Dipakai Nanti Aslinya Seperti Ini Gitu Dah Kurang Lebih Seperti Ini Gampang Kan Gampang Gampang Sekali Kita Tinggal Simpan Bagikan Eks Export Nanti Ini Otomatis Nyimpan Galeri Oke Sudah Selesai Dan Ini Yang Full Editing Selamat Mencoba Oke Sekian Aja Tutorial Dari Saya Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Karena Subscribe Itu Gratis Dan Dengan Subscribe Kalian Artinya Mendukung Saya Untuk Lebih Semangat Dalam Buat Konten Baru Di Channel Ini Dan Sampai Bertemu Di Video Video Saya Selanjutnya Bye Bye Sampai